Intro Green Spam Karimun nantinya akan melayani pelanggan di dua kecamatan yaitu kecamatan Tebing dan juga kecamatan Meral dengan volume air 1200 liter per detik Selama hampir 18 tahun, Kabupaten Karimun membangun masih kurangnya penyediaan air bersih bagi masyarakat dimana pengalaman pada tahun 2015 yang lalu yaitu pada musim kemarau yang sangat panjang begitu kesulitan masyarakat untuk mendapatkan air bersih Penyediaan air yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui PDAM yang dulu telah bergabung ke Parusda dan Pemkap Karimun sendiri menjadi skala prioritas dalam hal pengadaan air bersih Bupati Karimun beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa Green Spam PDAM Karimun bahwa Pemkap Karimun akan menambahkan debit air di Sentani juga seibati dengan menyambungkannya dan diharapkan tahun 2019 mendatang akan terpasang oleh Dinas PU Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Karimun mengatakan bahwa untuk data yang terbaru, penyambungan yang baru di Kabupaten Karimun sekitar 3.000 pelanggan Dengan dibangunnya Green Spam, PDAM Sentani Karimun ini bukan saja hanya untuk bisnis semata akan tetapi memberikan informasi kepada masyarakat bahwa komitmen Pemkap Karimun dalam penyediaan air bersih Selain itu juga pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA Waduk Sentani merupakan proyek Satkar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi pemasangan mesin MTEC serta pipa menuju kawasan Bukit Tembak ke Cabatan Meral, Kabupaten Karimun Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan